Kita ke informasi lainnya, pemirsa seorang wanita berprofesi sebagai dokter dilaporkan menghilang dari rumah. Sang suami pun mengunggah kabar hilangnya sang istri di media sosial. Ya ternyata kemudian suami ditangkap karena melakukan KDRT terhadap istrinya sendiri. Dokter Kori Ulvia sempat dilaporkan ke polisi karena meninggalkan rumah tanpa kabar oleh sang suami Wili Sulistio. Namun kini sudah ditemukan oleh jajaran pihak Satres Krim Polres Bogor dan berada di Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ternyata belakangan diketahui bahwa dokter Kori menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dokter Kori bahkan sempat diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Umum daerah Cibinong di mana pada tubuhnya ditemukan sejumlah luka yang diduga merupakan bekas penganiayaan sang suami. Polisi menemukan bukti kekerasan fisik pada tubuh dokter Kori dan juga sudah mengamankan barang bukti dua pisau yang diduga digunakan Wili Sulistio saat cekcok mengancam dokter Kori. Usai cekcok ternyata dokter Kori meninggalkan rumah dan pergi ke Rumah Aman P2TP2A Kabupaten Bogor. Hasil pemeriksaan dari korban bahwa yang bersakutan mengalami keterasaan dalam rumah tangga sering dan berulang dan sempat ditaruh di punggung belakang korban sehingga korban merasa ketakutan dan itulah yang menyebabkan korban meninggalkan rumah untuk mencari perlindungan ke dinas perlindungan perupuan dan anak. Polisi telah menetapkan Wili Sulistio sebagai tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan langsung menahannya di tahanan sementara Polres Bogor. Wili Sulistio terancam hukuman penjara lima tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Usef Saripudin, TV One mengabarkan. Pemeriksa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh dokter Kori Ulvia menjadi viral di media sosial setelah sang suami mengunggah kabar dokter Kori meninggalkan rumah tanpa kabar. Belakangan diketahui dokter Kori pergi dari rumah menuju rumah aman P2TP2A sementara sang suami Wili Sulistio kini diterapkan sebagai tersangka pelakukan DRT oleh pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya kami segera berbincang dengan Kasih Humas Polres Bogor, Ibu Ibtu Desi Triana. Selamat petang, Bu Desi. Bu Desi ini kondisi terkini dari dokter Kori? Selamat sore, maaf kita. Selamat sore. Untuk kondisi terkini dari dokter Kori seperti apa? Bu Desi? Ya, untuk korban dokter Kori, Alhamdulillah sudah masih dalam pendampingan dari P2TP2A Kabupaten Bogor. Sudah meredah karena sudah berkumpul dengan anak-anaknya dan orang tuanya di rumah. Oke, masih dalam pendampingan artinya, Bu, apakah korban ini juga mengalami trauma, Bu? Iya, betul. Karena korban sok dari kejadian tersebut pada tanggal 13 November 2023. Oke, untuk kejadian yang dialami oleh dokter Kori ini sudah berlangsung berapa lama sebetulnya, Bu Desi? Iya, dari tanggal 13 November 2023. Memang kejadian KDRT-nya itu terulang kembali, gitu. Jadi memang sering dilakukan sama suaminya, yaitu pelakunya. Oke. Sudah berapa lama, Bu, pelaku atau suami ini melakukan KDRT terhadap dokter Kori? Ya, sering aja, Mbak. Jadi berulang-ulang. Tidak, apa, tidak, apa, kekerasannya itu tidak ber, apa, tiap hari, gitu. Tapi berulang-ulang aja. Oke, sudah berapa lama, Bu? Waktunya tidak, ya. Pelaku dan korban ini melindungi rumah tak? Hampir, hampir, tiga bulanan lah, Mbak. Oke. Jadi kronologi penetapan tersangkap laku KDRT yang merupakan suami dari dokter Kori sendiri seperti apa, Bu? Karena kan sebelumnya sang suami sendiri yang melaporkan kehilangan istrinya. Ya, kronologisnya memang pada saat suami si korban ini berulang tahun. Dan korban ingin memberikan surprise di tengah malam. Nah, kemudian satu keluarga sedang menonton televisi, nonton film. Nah, di saat itu istri dokter Kori tersebut ingin memberikan kue ulang tahun pas di jam kosong-kosong dan dimatikan televisinya. Jadi pelaku merasa tersinggung, sakit hati. Oke. Nah, Bu, apakah memang selama, tadi kan Bu Udesi menyampaikan bahwa ini sudah tiga bulan menikah begitu ya, Bu, ya? Apakah memang KDRT yang sebelumnya... Bukan, bukan menikahnya tiga bulan. Oh, iya? Jadi apa, Bu? Dilakukan kekerasan. Oh, tiga bulan itu mengalami kekerasan? Oke. Saya koreksi kalau gitu. Jadi tiga bulan mengalami kekerasan itu apakah memang permasalahan yang sama atau bagaimana, Bu, Udesi? Tidak, tidak. Karena mungkin si pelaku ini suaminya sudah tidak bekerja lagi. Mungkin emosinya di rumah agak tidak stabil. Tidak stabil begitu? Betul. Oke. Bu, sebelumnya apakah dokter Kori ini juga mungkin pernah melakukan pelaporan atau laporan kekerasan dalam rumah tangga atas pelaku KDRT yang dia terima, Bu? Belum, belum pernah. Oh, belum pernah melaporkan ya, Bu, ya? Mungkin pas tanggal tiga belasnya itu aja. Karena sudah terancam, merasa terancam karena si pelaku menggunakan dua buah pisau dapur untuk pengancaman. Oke. Nah, Bu, kalau perkembangan penyidikan, Bu, kenapa kemudian sang suami ini melaporkan kehilangan istrinya itu ceritanya gimana? Ya, itu alibinya dia saja untuk menutupi aibnya dia. Oke. Tadi disebutkan ada beberapa kekerasan yang sudah dilakukan. Jadi barang bukti yang ditemukan kepolisian apa saja, Bu? Dua buah pisau dan keterangan dari para saksi-saksi dan juga hasil pisau, Mbak. Oke, itu sejublah bukti yang menguatkan kenapa kemudian polisi menetapkan status tersangka ya, Bu, ya? Untuk hasil pisau-nya sudah bisa diketahui, Bu? Iya, sudah. Jadi pada tubuh korban mengalami luka memar pada bagian bibir, muka, wajah, tangan, kaki, paha, pinggul, semua. Selama 3 bulan yang tadi disebutkan, Ibu, bahwa 3 bulan mengalami kekerasan meskipun tidak setiap hari ya. Apakah memang dari dokter Cori sendiri mungkin pernah meninggalkan rumah atau sempat akhirnya tidak tinggal bersama, Bu? Tidak pernah, tidak pernah. Karena cocok-cocok saja. Oke. Dan motif kekerasan yang dilakukan masih apa, Bu, sebenarnya kalau dari penyelidikan polisi? Masih terus kita lakukan penyelidikan pendalaman. Oke. Untuk ancaman hukuman terhadap pelaku? Bagaimana sih? Kecerasan fisik dalam rumah tangga ini si pelaku dikenalkan pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kecerasan dalam rumah tangga dengan ancaman kurungan selama 5 tahun, Mbak. Baik. Terima kasih kasih Humas Pores Bogor. Ibtu Desi Triana sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih, Bu. Selamat petang. Terima kasih.